Bertepatan dengan fenomena alam Gerhana Matahari, masyarakat dari sejublah wilayah berbondong-bondong melaksanakan sholat Gerhana. Hal ini berdasarkan impauan Kementerian Agama agar umat Islam melaksanakan sholat kusuf saat Gerhana Matahari Cincin berlangsung. Masjid Istiqlal Jakarta menjadi salah satu tempat pelaksanaan sholat sunnah kusuf atau sholat Gerhana. Ibadah dilakukan setelah sholat suhur dan imami oleh Kiai Haji Ahmad Rofiuddin Ma'fu. Jumaat dari berbagai kalangan melaksanakan sholat Gerhana dengan total 3.000 jumaat. Sementara itu, warga Medan Sumatera Utara melaksanakan sholat Gerhana di Kampus Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara di Jalan Panglima Denaim Medan. Sholat dilaksanakan pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Sebagian besar warga datang bersama keluarga untuk sholat Gerhana dan menyaksikan Gerhana Matahari. Warga Surabaya Jawa Timur juga melaksanakan sholat Gerhana di Masjid Agung Al-Akbar, Surabaya. Panitia menyediakan 9 teropong di halaman masjid dan layar besar agar jemaah bisa melihat fenomena alam ini secara langsung. Tak hanya masyarakat umum, kubur Jawa Timur Kofifa Indra Parawansa juga mengikuti sholat Gerhana di masjid ini. Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih. selamat menikmati